Kitab Mazmur, Pasal 2 Raja yang diurapi Tuhan Alangkah bodohnya bangsa-bangsa yang marah kepada Tuhan. Sungguh aneh bahwa mereka berusaha mempedayakan Allah, karena bangsa-bangsa telah bersepakat untuk menentang Tuhan dan Mesiasnya, Kristus yang telah diurapinya. Marilah kita putuskan rantai-rantainya dan melepaskan diri dari perbudakan Allah, kata mereka. Tetapi Allah hanya menertawakan segala rencana mereka yang picik. Kemudian dengan murka ia membentak mereka sehingga mereka dipenuhi kegentaran. Karena Allah berkata, Inilah Raja pilihanku dan aku telah menobatkan dia di Yerusalem, di kotaku yang kudus. Raja yang telah dipilihnya itu menjawab, Aku akan menyatakan maksud Allah yang kekal, sebab Ia telah berkata kepadaku, Engkau adalah anakku. Hari ini adalah hari penobatanmu. Hari ini kuberikan kemuliaanmu kepadamu. Mintalah, maka bangsa-bangsa di seluruh dunia akan kuberikan kepadamu. Perintalah mereka dengan gada besi, dan hancurkanlah mereka seperti bejana dari tanah liat. Hai Raja-Raja dan para penguasa dunia, dengarkanlah sementara masih ada waktu. Layanilah Tuhan dengan takut dan hormat, dan bersuka citalah dengan gemetar. Sembahlah anaknya dan ciumlah kakinya, sebelum murkanya timbul dan kalian binasa. Aku peringatkan kalian, murkanya akan segera menyala, tetapi alangkah bahagianya orang yang mempercayakan diri kepadanya. Terima kasih telah menonton!